Intro Dikutip dari CNNIndonesian.com Egi Maulana Fikri vs Ruzomberok, 1 asis, banyak ancama. Egi Maulana Fikri membuktikan bahwa ia bisa memberikan dampak besar terhadap permainan Fion Slade Moravis dalam duel lawan Ruzomberok di Liga Slovakia. Egi masuk ke lapangan di menit ke-60 untuk menggantikan Patrick Pinte, Pinte ditempatkan sebagai sayap kanan Fion Slade Moravis saat bermain. Saat Egi diturunkan, Fion Slade Moravis sedang tertinggal 0-1, gol Ruzomberok dicetak oleh Stefan Gerek di menit ke-7. Setelah turun ke lapangan, Egi langsung berusaha keras memberikan dampak positif bagi Fion Slade Moravis, Egi terus berusaha aktif bergerak membuka ruang dan mencari bola. Agresifitas Egi langsung menghadirkan peluang emas baginya di mate ke-61, Egi berada di posisi yang ideal saat menerima umpan mendatar Karol Mondek. Namun sayang, Egi gagal memaksimalkan peluang tersebut, tendangan Egi masih melambung tinggi di atas gawang. Egi tak berlarut-larut menyesali kegagalan tersebut, semenit berselang, ia membuka ruang di sisi kiri. Egi lalu mengirim umpan silang yang sukses disundul oleh Thomas Horak, kedudukan pun menjadi imbang 1-1. Setelah kedudukan imbang, Fion Slade Moravis terus berupaya keras meningkatkan tekanan ke gawang Ruzombo Rek, Namun Fion Slade Moravis justru kembali tertinggal 1-2 lewat gol Marco Keleman di menit ke-68. Dalam kondisi kembali tertinggal, Egi terus aktif membantu sernagan, ia rajin membuka ruang serta turun ke belakang untuk menjemput dan ikut mengalirkan bola. Usaha Fion Slade Moravis akhirnya membuahkan hasil di menit ke-87 setelah Adam Brenkus mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Dalam kondisi imbang 2-2, Egi nyaris jadi pencetak gol ketiga timnya, Egi menerima umpan di depan gawang tetapi tendangannya tepat di tangkapan keeper lawan, Egi lagi-lagi mendapat peluang mencetak gol di masa injury time, umpan lambung yang diarahkan ke kotak penalti berhasil disundul Thomas Vestenicke ke arah Egi, Egi punya ruang terbuka untuk mengirim bola masuk ke gawang tetapi bola tendangan Egi hanya membentur tiang.